Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi asyik atau tidak asyik itu terbalik kita saja Makanya Rasul itu menceritakan niat di dalam kitab akhba ini Hadis pertama Innamal amalu minyak wa innamalikullimri imanam Lalu dicotohkan dalam hadis itu Jadi semua apa yang kita kerjakan tergantung niat Jadi niat itu kalau dalam bahasa kaedah namanya Ada orang datang ke kantin niatnya bukan makan Tapi hanya nongkrong-nongkrong Pasti dia tidak akan pesan makan niat Meskipun dia Makanya apakah semua orang yang duduk di kantin makan? Harusnya iya Tapi tidak seorang Tapi kita tidak boleh sangkabur kepada orang Ramadhan ini harus pandai kita jadikan cara untuk membenahi diri dan keluarga kita Allah kan pesan begitu ya Kita ini harus takut sama neraka Kalau tidak bahaya kita ini Ya berapa kali Allah sebut itu Silahkan baca surah Al-Infitor Kalau anda khawatir 17, 18, 19 Silahkan baca Allah sampai tanya dua kali Untuk sekedar mengulangi Untuk sekedar mengulangi karena manusia kurang percaya Taukah kau apa itu yang penting Yang penting itu apa itu hari pembalasan Tidak ada hari ini Ini ayat ini bukan saja Kenapa diulang-ulang supaya cantik Menunda Itu kan sama kayak Itu kan sama kayak fitnahnya orang Arab Makkah ketika Muhammad menerima ayatnya Kau itu syair Muhammad itu Kenapa? Karena orang-orang pintar bersyair makanya disebutlah Muhammad itu umbi Maka ada suawannya Allah Masutti ala Sayyidina Muhammadin Nabi Dia keumian Muhammad bukan karena dia tidak pintar Tapi dia tidak melewati pelajaran bersyair Karena orang pintar saat itu dikenal dengan pandai bersyair Kan seperti syair Tidak sama kayak ayat ini Apakah ayat ini diulang-ulang Supaya cantik kelihatan Karena manusia tidak percaya Jadi Allah sudah lihat Sampai kata Allah Nanti di hari pembalasan ini Tidak ada satu orang pun yang padai mengurusi orang lain Karena dia sibuk mengurusi dirinya sendiri Dan semua keputusan yang ada kepada Allah SWT Jadi kita yang framing Mau dibuat asik Bisa Dari luat asik Karena yang wajib di belan ramadhan ini cuma puasa Jadi tidak ada yang sulit Tapi kalau kita tidak selera Pasti semuanya terasa sulit Soal tarawih itu sulit Kalau tidak selera Membaca Quran itu sulit Kalau juga tidak selera Apalagi diganggu dengan lempahan nastar yang sudah mulai sejak dini Dan menjadi repot Bapak Ibu yang diramati Allah Saya tidak nyijir kepada orang yang mencari urusan dunia di ramadhan ini Silahkan cari dunia Karena kita juga hidup di dunia Tapi jangan sampai urusan-urusan dunia itu Menghindari Melusai daripada semua hajat Kepada amal Saya tahun lalu bertemu sama Abang Bojeng di satu masjid Mau masuk Dia terawin Dan jadi Dapat WA dari istri Katanya Kumpahan kue belum dibayar 3 hari Terima kasih Saya cuma mau bilang bahwa Jangan sampai kesannya Sibuk mengurusi persiapan semua urusan dunia ini Menepikan dan menepiskan daripada hajat amal yang kita disini Makanya saya awalin tadi dengan ini Luruskan saja Jangan sampai di framing ramadhan ini Menyibukkan urusan-urusan yang tidak sustansi kepada diri Bagus ya Gini bilang tadi Anak-anak juga kita disini Dan kita juga tidak boleh hanya sekedar memperhatikan diri sendiri juga Anak diri Ada puasa Jadi kepada ibu-ibu ini saya kasih tahu Kalau lagi tidak puasa Jangan tunjukkan tidak puasa kepada anak-anak Yang paling serius puasa ini anak-anak Kalau kita tidak begitu serius Karena kita sudah melewati level kesulitannya Jumlah 12 makan mamanya lagi tidak puasa Dikanya anaknya Kenapa mamanya tidak puasa Tentang urusan kau itu bertemakannya Jadi tidak boleh ya Harus dirahasiakan Makanya katanya Sempurna keteladanan seorang yang tidak berkuasa di bulan ramadhan Sebab huzurnya Lalu dia merahasiakan ketidakkuasaan Itu sempurna keteladanan Jadi jangan ditunjuk-tunjukkan Dan ini juga menjadi adab yang kita sempurnakan Supaya orang tidak merasa sepilih melihat ramadhan Nah yang berikutnya apa yang dikuatkan Nanti kita akan membacanya Kesempatan yang Allah beri kepada kita nilainya bisa dua Satu Kesempatan lahirnya Oke kita punya umur Alhamdulillah Masya Allah kasih umur Yang kedua Kesempatan iman yang Kesadaran sensitif Mau mengisi amal atau tidak Ini yang diminta kepada Allah Bulan ramadhan itu tidur enak Tapi ingat ya Hadis tentang tidurnya orang berkuasa itu Ibadah itu hadisnya modu Hadisnya naif dan tidurnya palsu Tapi orang yang tidur sebab letih beramal dan bekerja Lalu dia sebab letihnya dia tertidur itu menjadi amal Tapi kalau dia berniat sejak pagi sampai menjelang berubah tidur Tidur itu tidak jadi kesengaja mencidur satu harian dalam bulan ramadhan karena Allah Maka itu tidak jadi amal Maka oleh karetanya jangan lagi mau terjebak pada rumah Kemalasan itu Kita ciptakan keadaan-keadaan yang melahirkan amalnya Dan yang terakhir saya mau ajak kita semua karena ini namanya kultum ya Bapak-Ibu ramainya kita hari ini harus mencerminkan kekuatan keimanan kita Tapi saya termasuk orang yang selalu menyampaikan kepada para mesti Kalau nanti pada saatnya minggu ketiga minggu keakhir baru tidak ramai lagi seperti ini Tidak usah dibahasakan seolah-olah yang tidak hadir di mesti orang-orang yang tidak teriman Karena kita juga tidak boleh sebuah-olah yang jangan-jangan dia sholat di rumah Tapi tetap mengajak Karena tugasnya orang masjid itu adab ya Bersiasa agar semua orang selera kepada masjid ini Dan hadir kepada masjid ini untuk memanggungkan masjid ini InsyaAllah kita selalu dalam kelimpangan Allah SWT Buasa yang kita mulai sejak esok hari Amal yang kita mulai sejak malam ini Mendepati kemudahan dari Allah SWT Diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan Karena kalau tidak dengan itu, sulit semua Kita menganggap semuanya mudah Tapi kalau membuat, tidak izinkan menjadi sulit semua Saya kira ini menjadi kekuatan yang terakhir Kepada kita semua, saya mau izin terutama kepada Pak Ili Nanti sore, nenek saya pada kemudahan Baru dibawa dari kisaran dan menuju ke tembuk Dan tidak ada orang di sana, saya harus menyiapkan rumah Untuk menerima itu Dan istri saya, yang saya mau izin Mungkin tarawihnya belakangan Mudah-mudahan tidak mendapati Ada orang yang gembira, ada orang yang bersedih Bila Bapak Ibu sedang gembira Mudahkan urusan orang dan doakan orang-orang yang sedang mendapatkan Kiberita musibah hari ini Fakta biru yang menilalbap Semoga kita selalu dalam periksa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih